Terlepas, kali ini kesempatan, peluang yang sangat baik, namun berhasil dipatahkan oleh penjaga gawang dari bintang timur Surabaya. Gagal diselesaikan oleh Reza Yamani, sangat disayangkan, peluang emas pertama, peluang bersih pertama bagi Cosmo gagal, berbuah gol, penelamatan yang sangat baik. Oh, coba terus menekan. Tuh, masih sedikit lagi pemirsa, ada tekanan yang coba ditampilkan, namun masih melebar di sebelah kiri gawang dan ringkat dua utara. Di mana BTS, penjaga timur Surabaya, belum terkalahkan, dua kali menang, dua kali menang, dua kali menang, sepatan kali ini tadi, coba dilayangkan oleh Reza Gunawan. Sudah ada dua buang yang bisa dibentarkan. Sudah turun ke lapangan, Syauti, Syaut. Masih menyamping upaya dari Reza Gunawan untuk yang kedua kalinya. Namun masih belum menjadi sempurna pesanan Cosmo, itu sebaik terbuka kali ini. Namun masih bisa diselamatkan, serangan-serangan balik, tempat yang coba ditampilkan sejauh ini, sudah membuat adanya tiga buang emas yang didapatkan Cosmo. Oh, kesempatan yang terbuang dari Muhammad Iqbal, buang emas pertama bintang timur Surabaya. Oh, ini berbahaya dan dengar saja sebuah kesalahan yang langsung dihukum tuntas oleh Kalo dan juga bisa diselesaikan oleh Muhammad Iqbal. Ya, Muhammad Iqbal dengan mudah mencukupkan ke gawang yang mudah sangat kosong. Biarnya untuk dua kali, paling reza gagal memuatai dolar secara penuh. Namun yang kedua ini harus dibayar mahal. Bintang timur Surabaya sejauh ini cukup baik, kegerakan individu masih bisa dihentikan oleh Ahmad Habibi. Sangat baik Dewa Rizki. Ini sebuah transisi dari bertahan ke menyerang yang luar biasa. Ini adalah yang membuat namanya terus. Dan pemenang cup yang akan bertemu. Namun itu adalah harapan untuk semua peserta futsal Indonesia. Memang kita harus mengakui. Dengan adanya video support itu menandakan sebenarnya Liga Putra.